Peringatan Hut Kelompok Cipayung yang merupakan kelompok organisasi kemasyarakatan pemuda di Indonesia sejak 22 Januari 1972 yang terdiri dari HMI, GMNI, GMKI, PMKRI, dan PMII yang merupakan ujung tombak terbentuknya Komite Nasional Pemuda Indonesia Senasional diperingati seluruh organisasi pemuda di Kabupaten Mimika dengan menggelar talk show pemuda yang didukung penuh DPD KNPI Kabupaten Mimika Dalam talk show tersebut dihadir Kapolres Mimika AKBPR Adinata dosen setia jembatan bulan Timika Habel Taime dan ketua DPD KNPI Kabupaten Mimika Michael Gomark selaku narasumber dalam talk show tersebut yang membahas tentang peluang pemuda dalam menghadapi era milenial menuju pengembangan diri yang mandiri dalam berorganisasi serta berwirausaha Dalam proses diskusi yang digelar dalam talk show tersebut peran serta pemerintah daerah Kabupaten Mimika dalam menunjang kemajuan pemuda di Kabupaten Mimika diharapkan seluruh pemuda dapat terwujud untuk mensupport kebutuhan berorganisasi dan berwirausaha seperti mendukung startup baru atau jenis usaha baru yang mulai bermunculan yang nantinya dapat mendukung peningkatan ekonomi masyarakat serta peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Mimika Pemuda Mimika harapan kami dari pemuda menjadi pemuda promotor kepada pemuda lainnya khususnya yang berpendidikan dari kaum mahasiswa banyak pemuda-pemuda di Mimika yang tidak sekolah, tidak mungkin pendidikannya kurang diajak bergaul sama-sama untuk hidup mandiri dengan kemandirian dan tekad daripada pemuda-pemuda itu akan membuat Mimika lebih maju diharapkan juga berpikir positif ke depan untuk pemuda-pemuda yang ada di Kota Mimika akan lebih maju dengan di depan-depan yang ada di Kota Mimika di mana pemuda lewat wadahnya KNI itu boleh membuat satu-satu keberakan baru di Kabupaten Mimika terkait dengan bagaimana menggerakkan semua pemuda pemuda yang ada di masyarakat bahkan yang sudah ada komunitas komunitas terbentuk itu saya pikir ini salah satu momen yang terkepat dalam hari ulang tahun yang pertama kali menurut saya ini momen yang paling tepat untuk menggerakkan apalagi tidak hanya karena ada peluang PON tahun 2020 dan salah satu kegiatan USPAR AWI bukan hanya itu sehingga pemuda harus digerakkan tapi seharusnya tanpa kegiatan kebun pemuda harus selalu bangkit dan maju bersama negara yang tidak ditanyi hari ulang tahun Cipayung yang dilaksanakan oleh kelompok Cipayung di Kabupaten Mimika disponsori oleh JPD KNP Kabupaten Mimika merupakan hari lahirnya Cipayung pada tanggal 22 Januari 2020 pelaksanaan kegiatan ini bersifat non formal yang diikuti juga oleh kelompok-kelompok Cipayung tapi juga dari komunitas badan eksekutif mahasiswa dari beberapa kampus yang ada di Kabupaten Mimika kegiatan ini juga dirangkaikan dengan talk show pemuda-pemudi untuk melaksanakan diskusi publik secara langsung mendengar masukan-masukan dari para mahasiswa dan juga tokoh-tokoh pemuda untuk pengembangan dan juga pembangunan pemuda-pemudi di Kabupaten Mimika berdasarkan hasil diskusi ini yang dinarasumber oleh Bapak Kapolres Mimika kemudian Pak Habel Taime dari setiap jembatan bulan dan juga pengurus DPD KNP Kabupaten Mimika maka komitmen pemuda dan juga seluruh kepengurusan baik dari OKP maupun DPD KNP Kabupaten Mimika berkomitmen untuk tetap bergandengan tangan berkolaborasi dengan semua stakeholder untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan secara khusus untuk pembangunan pemuda-pemudi di Kabupaten Mimika tapi juga mendukung seluruh program kegiatan dari pemerintah daerah yang dilaksanakan untuk mempersiapkan diri menyambut Kesparawi 2020 dan juga PON 2020 di Kabupaten Mimika melalui kegiatan ini juga kami mendapatkan masukan-masukan yang cukup baik untuk pengembangan pemuda-pemudi sehingga kami berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan kontribusi positif dan juga pembelajaran atau edukasi kepada seluruh pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Mimika kami juga berharap dukungan dari semua OKP-OKP yang ada di Kabupaten Mimika untuk terus mendukung, memberikan motivasi kepada kami pengurus DPD KNP Kabupaten Mimika untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan positif dalam rangka membangun pemuda-pemudi di Kabupaten Mimika Tim Liputan, Papua MCTV